Bersama Ibu Panitia yang saya hormati, dan teman-teman yang saya kasihi salam sejahtera dan selamat pagi. Pertama-tama, patutlah kita menguncap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas kebaikannya, kita semua dapat menyelenggarakan acara ini dalam kondisi yang tidak kurang sesuatu apapun. Bapak Ibu dan teman-teman yang saya kasihi, 76 tahun yang lalu, Tepatnya tanggal 1 Juni 1945, Presiden Pertama Republik Indonesia, Bapak Sinsinyu Soekarno, pertama kali mengungkapkan gagasan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai seorang siswa sekolah dasar, sudah sepatutnya saya dan teman-teman bukan hanya bisa menghafalkan kelima sila Pancasila, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama masa pandemi seperti sekarang ini. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila di masa pandemi harus dimulai dari diri kita masing-masing. Jangan cara menaati protokol kesehatan, yaitu dengan cara melakukan 5 M. M pertama, memakai masker dengan baik dan benar. M kedua, mencuci tangan pakai cabut dan air mengalir. M ketiga, menjaga jarak terlebih khusus dengan orang yang tidak tinggal di rumah. M keempat, menjauhi kerumunan. M kelima, membatasi keluar rumah hanya untuk urusan penting. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya kasihi, ayo kita amalkan nilai-nilai Pancasila dengan menaati protokol kesehatan, agar kita bisa terhindar dalam bahasa penularan virus COVID-19. Dan bukan hanya virus ini yang bisa kita hindari. Harapan saya kedepannya, penularan bisa dikendalikan, sehingga saya bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu Guru dan teman-teman secara langsung dan tidak lagi melalui layar masyarakat atau pangkutan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!